Peran Piala AFF 2021 telah selesai dilaksanakan. Thailand tampil sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Indonesia di partai final. Partai final sendiri digelar dengan sistem dua leg. Pada pertandingan leg pertama, Timnas Thailand melumat Timnas Indonesia dengan skor mencolok 4-0. Sementara di leg kedua, tim gajah perang ditahan imbang skor Garuda dengan skor 2-2. Agregat skor pertandingan final adalah 6-2 untuk keunggulan Timnas Thailand. Timnas Indonesia lagi-lagi harus bersabar untuk bisa mengangkat tropi Piala AFF. Mereka harus puas finish di posisi runner-up. Ini merupakan gelar runner-up ke-6 kalinya bagi skuad merah putih. Berikut daftar penghargaan beserta hadiah di gelaran Tiala AFF 2021. Thailand sebagai juara berhak atas tropi, medali, dan hadiah uang tunai senilai 300.000 USD atau setara 4,2 miliar rupiah. Indonesia sebagai runner-up mendapatkan medali dan hadiah uang tunai senilai 100.000 USD atau setara 1,4 miliar rupiah. Dua tim semifinalis yaitu Vietnam dan Singapura juga berhak atas uang tunai senilai 50.000 USD atau bila dirupiahkan ialah 740 juta rupiah. Gelar top skor Piala AFF diraih oleh 4 pemain yaitu Tresel Dangda, Canat Pesong Rasin, Sapawi Rasid, dan Maranon yang sama-sama mengoleksi 4 gol. Mereka berhak atas kot emas dan uang senilai 2.500 USD atau setara 35,5 juta rupiah. Ada pun gelar pemain terbaik didapat oleh pemain Thailand yaitu Canat. Ia berhak atas trofi dan uang senilai 10.000 USD atau sekitar 142 juta rupiah. Penghargaan tim per play di Piala AFF 2021 diberikan kepada timnas Indonesia. Sementara Man of the Mace di lagap final kali ini diraih oleh Ricky Kambuaya. Dilanjang timnas Indonesia ini berhak atas satu unit HP Oppo. Penghargaan pemain punda terbaik diraih oleh pemain timnas Indonesia yaitu Pratama Arhan. Nah, inilah akhir dari gelaran Piala AFF 2021. Setelah ini, di bulan Februari akan diadakan Piala AFF U23. Kambuaya akan menjadi tuan rumah di ajang ini. Timnas Indonesia berstatus sebagai juara pertahanan di Piala AFF U23. Yakin yo bisa mempertahankan gelar.